Terima kasih. 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 saya tahu pastinya setelah kita berjalan kami di desain petong apa saya nanya tuh saya yang menerimanya siapa Pak di Indonesia siapa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saya tahu itu dari sudarso uang itu ada uang yang mau bantu ya ada uang bisa atau uang terima saya berhubungi terdekat sedar semua enggak 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 ngerti kontaknya sudah dikembangkan kembangkannya berapa 60 kalau disini 75 pada saksi belakang kami baik-baik ini habis perlengkapanan dan pemerintah sekarang? iya, betul habis berapa ya pak? habis 2, sebenarnya habis 2 apa pak menjelaskan sebagai habis 2? 5 Agustus 2021 5 Agustus 2021 tugasnya apa pak habis 2 itu pak? tugasnya melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dari investasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyediaan informasi pendatangan tanah dan luar pendatangan tanah dan luar waktu saudara menjaga sebagai habis 2 itu pak kandilnya siapa? pak sahrir pak sahrir pak sahrir pak sahrir pak sahrir pak bapak habis 2 itu ada disposisi pak? iya dari pak sahrir kepada saudara? iya apa disposisinya? ada permohonan masuk agar dipindahkan di 3D ditindaklanjuti ada permohonan masuk agar dipindahkan di 4 Agustus 2022 saya permohonan masuk apa? menguruskan Haji Hukum pengurusan IBU dari mana? dari PTRA PTRA yang mendisposisi KKG agar dipindahkan di tetap tindaklanjuti yang saudara lakukan apa? memberi saksi lengkapan bekas memberi kasih data memberi saksi lengkapan bekas pada saat tulang tersebut maksud saudara teriksa ada kekurangan? saya diposisikan pak ke analisannya oh bukan saudara langsung ya? bukan siapa saudara diposisikan kepada analis siapa? indri indri kartikademi? iya analis di bagian pendataan pendataan lalu apa hasil hasil analisannya analisinya dari sekadar ini? indri mungkin di anak apa namanya diposisikan lagi ke staff untuk dilakukan kondisikan dulu pak di check dulu kelengkapannya dalam bentuk checklist jengkok tapi ada checklist apa namanya akte perusahaan ada checklist sebentar pak indri mendisposisikannya kepada sekadar juga pak mengecek kedaraan dua orang pak sidik dan jenny dan jenny di bidang bapak juga? di bidang saya juga terus hasil analisisnya apa? pertama mereka melakukan checklist dulu pak kemudian mempondris sumer atas pemohon yang tebang itu terus dia dipondris sumer sudah sumer kemudian rapor ke saya bahwa ada lakukan cek pembergisaan kelengkapan berkas dan dilakukan disumlah atas pemohonan yang tebal begini apasanya pak ada kekurangan atau tidak dari hasil pemerintah yang dilakukan oleh saudara sipit dan indri dan masih ada beberapa kurangnya pak apa sih tidak pak itu itu? antara lain itu dari pak ketemuannya memang karena yang dimohonkan ini adalah di kompensi kelengkapan mengenai plasma belum lengkap kebun plasma dikuansi ini dari mana? dari hasil pesimu biasanya kalau perusahaan perkebunan ingin menajukan perpandangan abidu kan serata memang alfabet minimal 20% tapi bisa di lihat secara administrasi dari surat apa pertama ada dari pengetapan CPCL dari Bupati CPCL itu calon peserta calon mahan pesertanya dari Bupati kemudian itu juga ada daerah indri menjelaskan buat terpengaruhi 20% di padahal permohonan HGU perpanjangan HGU PT di Muda Tugas tadi masuk di 4 Agustus 2021 dilakukan pengecekan oleh analis saudara yang dipatuh enamika dan kita belum ada untuk plasma nya yang yang belum ada dari Bupati terus atas itu kita lanjutnya bagaimana? kita melapor ke pimpinan lapor ke pimpinan lapor ke M. Sarin Nanti dibahas pada waktu ISPUS Nanti dibahas pada waktu ISPUS ini kan masuk 4 Agustus adara melaporkannya kepada kakakul ini tanggal berapa? 4 lupa tapi setelah kami melakukan pelaksanaan tadi berjalan sebelum ekspos 3 September 2021 sekarang saya mau tanya Pak setiap berapa lama partikan BPN provinsinya 2021 dari bulan Agustus itu apakah perpanjangan tadi dilakukan ekspos selama saya masuk disitu ada ekspos selama saya masuk ada ekspos harus kebijakan dari pimpinan saudara waktu itu saja selama itu ekspos dilakukan di luar pintu lantur atau pernah di dalam kantor di dalam kantor juga di dalam kantor di dalam kantor cuma 3 September untuk perpanjangan hari di PT TNU ini di hotel Perempa di 3 September itu ikut Pak eksposnya waktu ini ikut dari awal sampai bulan akhir ikut yang duduk di depan siapa Pak waktu itu di binan Pak saya dari Bupati kemudian siapa lagi mungkin saya dari keluarga Bupati dimulai dari jam berapa Pak Sosnya? kalau pas arah jam 9 undangannya 3 September 2021 itu hari Bupati jam 14.00 jangan lupa Pak jangan lupa sukuensi jumlahnya sebenarnya banyak kita cukup di awalkan ini sekarang ini ya seperti terimak terimakasih alasan itu tidak cukup teruat kemudian pandemi covid tapi makan bersama ya Pak ya? dikasih makan Pak dikasih makan? makan di tempat itu juga? iya otokol kesehatannya Pak atau begitu? gila tapi memang yang sangat ya yang berinisiatif kita mengadakan eksposi iya betul yang menyiapkan tempatnya siapa Pak? menyiapkan tempat kemarin diminta bantu dari tiap perusahaan ke staff saya diri diri yang meminta bantu dari perusahaan siapa Pak? kalau tidak salah staffnya dari Pak Garso itu Pak siapannya? Pak Mi Pak Mi itu Pak Mi bagian legal ya 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 yang membiayai ekspos ya Pak? yang membiayai perusahaan perusahaan? ya ini kan kegiatan kegiatan perbentangan ya Pak ya maksudnya Bapak sebagai kewajar publik ya walaupun yang berkepentingan disini perusahaan tapi yang membiayai perusahaan mulai dari sewa ruang pertemuannya kekannya kemudian bagi-bagi uangnya dari perusahaan yang membayar siapa Pak? maksudnya Pak yang yang membayar putansinya? dia tidak tahu Pak tidak Bapak mengatakan kalau Bu Idri minta uang ke Pak Sudara Sofa ini atau ke Pak Salifi Andra ini tanggilan dari Hotel Parampas belum dibayarkan ada laporan tidak dari Bu Idri itu Bapak? keusahaan ada 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 yang menyerahkan ke Bu Idri atau siapa? yang menyerahkan ke Bu Idri tidak tahu tapi Bu Idri itu laporan ke Pak belum dibayar belum dibayar iya kalau Bapak sarankan itu untuk menagih ke PT AD Mulia iya iya dia mau membayarkan terlangsung kemarin awalnya tidak tapi yang menyarankan ke Bu Idri tidak tidak mereka akan menjadilah akan menyiapkan semua itu berapa Pak saya tahu orang semua yang dimuatakan PT AD Mulia untuk ekspos ini Pak? oh tidak tahu siapa Pak tidak tahu spesifikan mungkin Bu Idri dengan kita? mungkin Pak saya tidak tahu tidak tahu tidak ada lanjutkan ini iya saya masih berapa nomor 1 Pak ya iya yang mengatakan yang terkait tadi ada ekspos di hotel Black Park betul nah itu apakah disitu juga ada penyapaan Pak mengenai perlu ada surat rekomendasi dari Bupati Bupati masing-masing terkait tadi 20% iya itu rekomendasi muncul pada waktu simpulan dibacakan oleh Yuki Nasida dalam ini Pak Sari Pak Sari yang menyampaikan itu ya itu masuk dalam waktu lain juga? ada waktu lain terapak ya iya baik ya teman-teman kemudian apakah penuh yang terkait surat tanggal 4 Agustus 2021 ya permohonan dari PT Kandi Musia itu itu apakah surat permohonan itu sudah masuk dalam system komunitasan Jadi permohonan itu masuk di Kuansing, tetapi oleh perusahaan dibawa perkan bil, di daftarkan di daftarkan bil, karena mungkin mereka bukan nanti, di daftarkan di daftarkan bil, nah perkan bil di proses melalui pesulakan, Pertanyaan saya, apakah sudah masuk dalam sistem komputerasi atau komputerasi? Belum, belum, seharusnya bagaimana? Seharusnya apakah belum didiskusisi itu harus sudah masuk dalam sistem komputerasi atau bagaimana? Dari kantor perkanahan masuk, di daftarkan kantor perkanahan, di daftarkan persekir, baru pergi otomatisnya tadi. Berarti harus ada pengantar dulu dari kantor perkanahan itu, tetapi dalam hal ini ada nggak? Pada waktu itu belum ada pengantar. Tidak ada ya, kenapa bisa ditindak lanjut ya Pak? Tidak ada pengantar, kemudian belum masuk dalam sistem komputerasi, kenapa bisa ditindak lanjutin? Karena ada diskusisi dari kantor perkanahan itu saya ya Pak? Karena dasarnya diskusisi tadi, padahal secara aturan nggak bisa masuk komputerasi dulu, gitu ya? Tidak ada diskusisi dari pasarnya untuk diperifikasi begitu, seperti yang saksikan tadi ya. Kemudian saya ke Pak Siddiq ya. Siap Pak. Pak Siddiq di sini tadi nama-nama-nama-nama-nama-nama ini, saksi yang kemampuan-anama ini ya, terhadap surat kemampuan dari PT. PT. Agi Mulia tadi ya, tanggal 4 Agustus. Siap, benar. Bisa saksi terangkan itu. Surat itu, kapan saksi terima dan kemudian, apa dasar saksi melakukan verifikasi dari PT. Agustus? Jadi Pak, surat itu saya terima mengasalah dari PT. Agustus atau bulan 6 Agustus dari Lumpur Pak. Itu saya terima kepedakan ekskosisi dari Ibu Bindri sebagai kasih saya oke untuk konsumsi penekapan. Selain Ibu Bindri, ada diskusisi dari mana? Selain Ibu Bindri, pada Lumpur di posisi itu ada diskusisi dari Pak Kandil dan Pak Kandil Pak. Pak Sial, Pak Kandil Pak Sial dan Pak Kandil Pak. Siap, benar Pak. Jadi ada juga di posisi ya, yang dasar saksi melakukan itu. Nah, itu apakah surat itu ada pengantarnya? Kalau pada saat itu, itu hanya surat kemampuanan Pak. Hanya surat kemampuan. Nah, apakah itu sudah sesuai prosedur? Ini salah administrasi dulu ya. Apakah sudah sesuai prosedur? Soalnya bisa lakukan verifikasi tanpa adanya pengantar dari kantap saja. Oh, izin Pak di posisi itu, itu kan bisa diteriki, Pak. Diteriki saja. Siap, Pak. Kalau untuk kegiatan HGU perpanjangan atau permohonannya, ya Pak. Arus dari, apa namanya, arus ada pengantar sebenarnya. Ya, cuman kan kalau ini kan sebatasnya arus itu kan membuka alaminya tiba. Tidak ada apa perpanjangan lebih dari permohonan itu, Pak. Jadi, maksudnya, apakah kemudian itu ada dasar diskusisi dari tiga orang tadi, termasuk Pasarit, sehingga saksi melakukan peneliti yang tadi? Dari saat itu, benar Pak. Kemudian, untuk permohonan dari surat, itu berapa luasannya? Yang terhadap peneliti tadi, yang dari UBPW dimulia, dan yang ada berapa? Dari peluasan dari uBPW itu, Pak. Cuman, berdasarkan yang surat itu, saya, yang untuk poisi, Pak, kita berada di 5.900an. 6.900. Ya, sama yang pecahannya apa, induknya dikampar. Jadi, ada berapa luasannya yang saksi melakukan verifikasi? Setelah 6.400 hektare, Pak, kurang lebih. Itu saksi ada, itu dipecar atau jenis satu, 6.000? Dua permohonan, dua permohonan, Pak. Dua permohonan? Iya. Nomor berapa, Pak? Nomor berapa, Pak? Lupa saya nomor. 67 dan 68? Sejak ke nanti. Ya, Pak. Mungkin ada juga selain saksi, siapa lagi yang melakukan kelarang? Kali ini, Pak. Ini nomor 69, Pak. Ya, ya, Pak. Nah, kemudian, ada nggak temuan dari hasil kelawahan tadi? Temuan itu ada, Pak. Beberapa kekurangan, persyaratan, kan. Dan juga, apa namanya, plasmanya itu, Pak. Plasmanya itu kan permohon, waktu itu melalui Pak Fahmi, waktu itu saya, itu memberikan surat SKT-MJL yang dikampar. Karena pada saat itu kan awalnya itu, hari ini dikampar. Dan disertai dengan surat pendampi surat Ispun tahun 2019 yang menyatakan itu plasmanya sudah dikupi 20%. Nah, sementara kan permohonan sekarang sudah terjadi pemecahan, Pak. Sudah menjadi kuansi. Nah, itu saya tuliskan di resumoh itu aja, Pak. Sebagai bahan untuk di pada saat ekspos, Pak. Jadi, apa tadinya, karena ada permasalahan pemecahan wilayah begitu, ya? Ya, pokoknya ada di Sampai, kemudian sekarang ada di... Pasir. Pasir, Pak. Pasir, Pak. Pasir, ya? Ya. Tapi mengetahui, mengenai perpanjian lagi lo, ya, di dunia ini? Saya diundang untuk ikut ekspos, Pak. Ya? Diundang untuk ikut ekspos. Ekspos? Iya, di dunia ini, Pak. Yang diundang siapa? Pemindang siapa? Pemindang-pemindang siapa, Pak? Pemindang siapa, Pak? Pemindang siapa, Pak? Ya. Saksi ini secapai keempat ini apa, Pak? Tapi beradaan tanah untuk pemerintah yang keempatan. Saya lupa, Pak, banyak, tapi untuk lengan tanah, Pak. Tanah, Pak? Ya. Kemudian setelah mendapatkan sudah-sudah tadi, saksi hadir di ekspos di Hotel Tampak, ya, 3 September, ya? Saya setelah dapat undangan, Pak. Kalau tidak salah, undangnya itu hari 2 pagi atau hari sore, saya terima, saya tidak ingat, Pak. Tapi pada hari itu, Pak itu, pada hari 10.10, saya menghadap Pak Tuan Wil, menyampaikan agenda saya, Pak. Karena agenda saya pada hari itu ada dua. Pertama, memimpin terapak kelelaan tanah di Hotel Pemerintah. Pemirat pada jam bersama. Yang kedua, undangan untuk ekspor. Jadi saya berhadap ke Pak Tuan Wil, di tahun 10.11. Saya sampaikan, Pak Tuan Wil, saya melaporkan, ini saya harus ada di mana. Terima kasih. 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 Pertemuannya Pak, masih ingat? Undangan itu pertemuan untuk di mana? Kalau di Surat, kok masih rempah. Rempah. Salah 3 September. Kemudian, Saudara tahu apa hasil terkait dengan undangan itu? Gak tahu. Kan ini Pak Bupati memerintahkan Pak Arus Madar dan Pak Irwan Aceh itu. Apakah ada laporan Pak Irwan Aceh, maupun Pak Arus Madar ke Pak Bupati? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apakah Saudara tahu bahwa ulangnya dari kegiatan ekspos itu, kemudian Pak Arus Madar datang laporan ke Pak Bupati? Tidak ada. Tidak ada. Entah kalau di luar ya Pak, itu tidak ada. Nah, terkait dengan ekspos. Ini kan ada nubu lain di barang bukti kami juga. Apakah itu juga kemudian disampaikan atau dilaporkan ke Pak Bupati? Tidak ada. 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 dengan hak perorangan hak perorangan dan terkait dengan pelajuan permohonan pelajuan perpanjangan HDI PTR ini sudah tak tahu saya tidak tahu Pak karena saya tidak pernah memeriksa berkasih ini kan tadi dari Pak Umar kan di disposisi ke Pak Sidip ya sudah tidak ada membantu terkait hal itu tidak ada Pak terkait dengan hari itu perpanjangan HDI kenapa lagi yang sedang ketahui ini? saya tidak tahu Pak karena saya selama sekali tidak pernah memegang berkas hari itu hari ini sudah tidak tahu pernah ada expose di kain Pak terkait perpanjangan HDI ini? saya tidak tahu cuma pada waktu itu karena yang dikira dikira Covid terkait saya cuma diminta bantuan sama saudara ini untuk membantu expose itu Pak itu saja berarti Pak hadir dan hadir disitu? iya hadir itu terkait perpanjangan HDI PTR ini iya nah apa disitu diminta membantu apa yang sudah ada saya cuma diminta untuk membantu mempersilahkan para peserta untuk tidur di tempat tidurnya masing-masing dan saya waktu itu memegang mikrofon Pak ketika ada peserta yang mau bertanya atau menyatakan pendapatnya saya langsung datang untuk memberikan mikrofon itu saja Pak keterangan beliau bahwa dalam expose disebutkan bahwa ada kewajiban 20% untuk dibangun di kamar itu tidak ada ya? tidak ada yang kedua masalah rekomendasi juga tidak ada disebutkan dalam berita acara terakhir dalam kesimpulannya begitu ya? ya karena begitu ya kalau gak usah diterangan Pak gak usah diterangan jadi keberatan bapak aja disampaikan ya ya jadi tidak ada rekomendasi terkait kompak itu Pak ya? tidak ada terus tadi satu lagi apa? terhadap juga masalah membangun 20% membangun 20% ya untuk plasma tadi terus apa lagi? ada lagi? ya yang ketiga yang disampaikan kepada desa bahwa meminta perusahaan untuk membangunkan pada saat itu kita sudah jawab bahwa kita sudah membangun 20% tetapi jika tiga desa ini yang memohon untuk dibangun karena terfasilitasi perusahaan siap untuk memasuki pembangunannya itu aja ya itu aja ya ya pada saat itu siap memfasilitasi membangun ya intinya perusahaan siap untuk memfasilitasi ya kalau memang ada desa yang masih meminta 20% lagi jika ada tanahnya jika ada tanah yang mereka berikan oke itu aja Pak ya jadi keterangan sanksi lain ada? tidak ada? keberatan ada? tidak ada ya terus kemudian terus kemudian oke Pak Siti Pak siapa namanya? Pak Umar Pak Tony dan Pak Hermen ya tadi kan mendengarkan ya keberatannya apakah saudara saksi masing-masing tetap ada keterangannya? tidak tetap tetap Pak Hermen mana Pak Hermen? tetap tidak butuh fokus tidak butuh fokus pada waktu terapak gitu Pak karena saya katakan terlambat bukan dari awal gitu Pak tapi saudara sudah memberikan keterangan seperti itu tadi sepanjang apa saya tidak ya sudah berarti tetap ada keterangan tetap ada keterangan tetap ada keterangan tiba-tiba terakhir fokus kayak ini gitu loh yakin gak terhadap keterangan saudara tanya yang sampaikan di persidangan? yakin Pak yakin jadi tetap ada keterangannya? ya jadi gak ada tempat kusir seperti buar kopi ya begitu ya Pak ya oke oke kemudian terhadap keterangan para saksi ini ada keberatan Pak? tidak ya Bu Hirus tidak ada ya ya oke terima kasih saksi-saksi boleh menurut belakang terima kasih 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 terima kasih